Ini udah sepatu kolaborasi, terus Solna juga pake Solna Getskay yang udah terkenal lebuk banget. Kalian mau minta desain yang beda banget, itu namanya Anda Tidak Tau Diri ya. Jadi ini mungkin sepatu yang paling nyaman yang pernah gue punya dengan harga di bawah 100 ribu. Udah gokil, mantap air street. Selamat menikmati di channel ini, dan di video kali ini aku bakal kembali mereview spokat lokal. Yap, siapa lagi kalau bukan air street, dan di video kali ini aku bakal mereview air street bersinar. Oke, jadi ini dia untuk boxnya ya. Untuk boxnya ini coklat gitu, tapi disini ada sebuah artwork gitu. Dan artworknya ini mengingatkan gue pada boxnya pas Kampes kolaborasi sama Isra itu tuh kayak ada artworknya kayak semacam kayak gini. Dan disini bisa kalian lihat, disini udah pasti ini om Getskay ya, ikonik banget. Dan disini tuh kayak ada semacam ufo ya, ada ufo dan kayak ada di perkotaan gitu. Dan disini ada tulisannya air street, jadi bawahnya ada tulisan Mr. Getskay. Dan disini ada tagnya lokal tak gentar. Next, untuk di bagian sampingnya sini, ini ada logo air street dan logonya Getskay. Disini ada detail artikelnya, disini ada artikel namanya versinar ya. Disini gue dapet size 42. Menurut gue ini lebih baik dari yang kolaborasi sebelumnya sama Rode Division. Jadi langsung kita buka langsung aja. Disini ada sebuah shoe paper tentunya, dan shoe papernya ini polosan. Dan ini dia tentunya ada sepatunya, kita simpan dulu. Disini gak ada sticker ya, gak ada freebie sama sekali. Kalau di sebelumnya tuh kita dapet sticker. Tapi disini gak dapet sama sekali, cuma dapet silica gel. Ya bedah lah ya, namanya juga sepatu kolaborasi. Apalagi cuma Rp99.000. Oke langsung aja, tanpa bahasa basi kita bahas sepatunya. Untuk sepatunya ini dia, secara desainnya mungkin gak familiar sama kolaborasi sebelumnya. Itu pas sama Rode Division. Nah emang dari segi pemilihan warnanya juga mirip-mirip sih. Terus juga untuk desainnya apalagi ini juga mirip banget. Tapi tentunya ada yang membedakan. Yang pastinya di bagian toe capnya ini, ini ada sebuah siluet logonya Gitsuke gitu. Dan di siluetnya logonya Gitsuke ini, ini kayak ada semacam motif-motif bandana gitu cuy. Selain itu di bagian sininya juga ada, ada kayak semacam motif logo Gitsuke. Dan di bagian belakangnya sini, di bagian dual counternya sini juga ada cuy. Dan untuk warnanya bisa kalian lihat di sini, untuk di bagian less warnanya sini ada warna abu-abu gitu. Terus juga di bagian line-innya juga ada warna abu-abu. Terus juga di sini ada warna abu-abu gitu cuy. Yang bikin manis dari sepatu ini adalah adanya aksen warna merah gitu cuy. Itu ada di tangannya ini, terus ada di bagian belakang sini, dan ada di bagian outsole-nya cuy. Oke dari desain mungkin itu aja sih. Pasti dari kalian ada yang bilang, Ini udah sepatu kolaborasi, terus solnya juga pake solnya Gitsuke yang udah terkenal lebuk banget. Kalian mau minta desain yang beda banget, itu namanya Anda tidak tahu diri ya. Ini aja dari segi harganya, dengan pake insole Gitsuke itu di 99.000, itu udah diluar akal banget sih. Udah gila sih. Oke dari segi materialnya, untuk di bagian two cap-nya ini, dan di bagian two frame-nya ini, Atau di bagian up-nya ini, didominasi dengan material kulit ya, leather itu. Dan di bagian last guard-nya ini, nah ini nih, ini yang bikin gue penasaran sih ini sebenernya material apa sih. Hampir kayak busa atau sponge gitu cuy, tapi juga mirip kayak semacam suede gitu. Jadi untuk material yang ada di last guard-nya ini tuh mirip banget sama pas kolaborasi sama round division. Ini gue belum tahu pasti sih ini untuk materialnya apa. Untuk lining-nya di sini tuh dilapisi semacam mesh gitu, ada busanya juga, jadi sudah pasti empuk banget. Dan untuk di bagian tang-nya ini juga ada mesh gitu, berpori gitu, jadi kayak gini. Jadi ini bakal dijamin empuk banget sih ini untuk up-nya. Next, untuk tali sepatunya ini standar lah ya, kayak gepeng gitu. Dan untuk konstruksinya masih sama, itu pake injection. Tapi yang bikin beda di kolaborasi sebelumnya adalah di bagian outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya di sini nggak ada kayak semacam logo lokal tak gentar gitu. Dan untuk molding-nya ini juga kayak semacam honeycomb gitu, kayak semacam serang lebah gitu cuy. Dan ada aksen warna merahnya. Jadi untuk dari segi outsole-nya ini cakep banget sih, beda dari kolaborasi sebelumnya. Ini yang gue nanti adalah pembahasan tentang install-nya. Untuk install-nya, ah ini dia. Ini install-nya dari Getsuke ya, sudah pasti ini empuk banget. Jadi untuk konstruksinya kayak gini, ini didesain sedemikian rupa. Sehingga install-nya ini dijamin pasti empuk banget. Nah, untuk di bagian install ujungnya ini, ini juga ada kayak semacam sirkulasi udaranya gitu cuy. Dan di sini ada logonya Getsuke. Next, kita bahas dari segi kenyamanan. Untuk kenyamanannya ini sudah pasti nggak bisa diriukan lagi. Apalagi ini sepatu cuma Rp99.000 cuy. Ini gila sih, untuk kenyamanannya empuk banget. Untuk katanya ini sangat-sangat fleksibel, nggak kaku sama sekali. Dan juga ini empuk banget karena dilapisi semacam mesh di bagian lining-nya. Dan untuk katanya ini juga dari mesh itu cuy. Jadi sudah pasti ini empuk banget cuy. Nah, kenyamanan enak banget, nggak ada masalah. Install-nya juga sudah pasti empuk. Jadi gokil sih ini untuk kenyamanannya. Jadi ini mungkin sepatu yang paling nyaman, yang pernah gue punya. Dengan harga di bawah Rp100.000. Udah gokil. Mantap, Air Street. Sepatu ini shout-out hanya dalam waktu 6 menitan ya. Tapi dengan jumlah Rp10.000 cuy. Jadi ceritanya kemarin Air Street tuh salah untuk input produknya. Atau jumlah produknya itu di input malah Rp10.000 cuy. Jadi ya bisa dibilang sepatu ini udah nggak limited-limited banget lah ya. Jadi sayang banget ada sebuah kesalahan gitu. So, dia untuk Air Street Bersinar ini. Yang kolaborasi dengan Getsky. Overall ini sangat worth sih. Sangat-sangat gokil sih. Apalagi dari segi kenyamanannya. Enak banget. Air Street atau khususnya untuk Mas Riko. Tetap bikin sepatu yang membuat penasaran. Jadi semangat terus buat tim Air Street. Dan sekian video kali ini. Aku Atviza. Wassalamualaikum. And see you next time.